Ada dua industri yang kami tindaklanjuti dengan upaya penindakan hukum, kami bekerjasama membentuk tim gabungan dengan Bares Krim, Kepolisian Republik Indonesia sedang menindaklanjuti. Dan tentunya ini akan kami laporkan apabila sudah ada kejelasan dikaitkan dengan perkara tersebut. Syederalun, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM sudah menggandeng Bares Kempori untuk mengusun ada tidaknya tindak pelanggaran dalam produksi obat sirup yang diduga mengandung zat kimia berbahaya seperti etilen glikol atau EG dan detilen glikol atau DEG. Ada dua perusahaan farmasi yang diduga terlibat dalam produksi obat sirup dengan kandungan zat berbahaya itu hingga menyebabkan kasus ganggal ginjal akut pada anak-anak. Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito mengatakan jika ada tindakan yang berkaitan dengan kejahatan pada produk obat dan makanan, tentunya itu dianggap sebagai suatu kejahatan kemanusiaan. Hal tersebut menurutnya karena kondisi ini berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara luas. Terlebih jika nanti ditemukan adanya pelanggaran terkait kadar kandungan berbahaya dalam produk tersebut yang akhirnya menyebabkan seseorang mengalami gagal ginjal akut hingga kematian. Penny mengungkapkan pihaknya memang sudah menemukan ada produk obat sirup yang memiliki kadar kandungan propileng glikol, polythylene glikol, sorbitol, dan gliserin atau gliserol di atas ambang batas aman. Perlu diketahui, sederet zat tersebut biasa digunakan sebagai zat pelarut tambahan untuk obat-obatan cair seperti obat sirup. Ada lima produk yang tidak memenuhi persyaratan dan ada tiga produk yang betul-betul sangat tinggi sekali kandungannya. Terima kasih telah menonton!